Jangan lupa bapas Chongqing Ayo, Rebellion Kucheng Dungas Film ini rilis pada tahun 2019 dan diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2018 Pada saat itu, kecelakaan pesawat terjadi saat maskapai penerbangan Sichuan di China melakukan penerbangan dari bandara Chongqing menuju ke bandara Lhasa Nah, apakah semua penumpang dalam kecelakaan maut ini akan selamat? Kalian simak videonya sampai selesai Film dimulai dengan memperlihatkan seorang kapten pesawat bernama Liu Dia merupakan mantan angkatan udara yang memiliki seorang istri dan juga satu anak perempuan Sebelum berangkat, kapten Liu mengatakan pada anaknya jika dia akan pulang nanti malam untuk merayakan ulang tahun anaknya Pagi itu, pukul setengah lima, cuaca sedang hujan Namun tidak menghalangi para kru pesawat untuk menjalankan tugasnya Selain kapten Liu yang akan membawa pesawat itu ke Lhasa Di sana juga ada dua rekan lainnya Satu pilot yang akan membawa pulang pesawat dari Lhasa menggantikan kapten Liu Dan satu lagi kopilot Mereka adalah Shu dan Liang Namun ternyata kapten Liu kurang begitu suka dengan Shu Yang kadang kelihatan sombong karena statusnya sebagai pilot kadang disalahgunakan Seperti untuk memikat wanita Di sana kapten dan kopilot pun melihat dan menganalisa jalur penerbangan mereka Dan disesuaikan dengan cuaca saat ini Beberapa jam sebelum berangkat, mereka makan bersama Lalu setelah itu barulah memulai pekerjaannya Pada saat itu bandara sudah dipenuhi oleh penumpang Terlihat mereka ada yang sedang check-in Memeriksa koper Menyimpan koper di bagasi Dan kegiatan lain layaknya di bandara pada umumnya Sementara para kru pesawat sedang mengecek kondisi pesawat Untuk memastikan apakah pesawat aman dan berfungsi dengan baik Lalu membersihkan pesawat dan mengecek tempat duduk penumpang Mengisi bahan bakar serta hal penting lainnya Dan tak lupa pramugari juga mengecek kerapihan kukunya Dan menyamakan jang Beberapa saat sebelum keberangkatan para pilot juga mengecek Semua sistem yang ada untuk memastikan semua berjalan dengan normal Tak lupa kopilot juga mengecek keadaan pesawat di luar Setelah itu briefing terakhir dilakukan Dan kapten Liu mengatakan jika penerbangan kali ini akan ada turbulensi Atau guncangan pesawat yang cukup kuat Karena berdasarkan data pusat Meteorologi penerbangan hari ini ada gerakan awan yang sangat kuat Datang dari Tibet Tenggara dan terus membesar Tapi kapten meyakinkan semuanya akan baik-baik saja Dan para pramugari diharapkan nantinya bisa menenangkan para penumpang Singkat cerita satu persatu penumpang masuk ke dalam pesawat Jumlahnya yaitu 119 orang penumpang dan 9 kru pesawat Di sana koper mereka juga dimasukkan dan pramugari menjelaskan prosedur keselamatan pesawat Dan tak lama kemudian pesawat ditutup rapat dan pesawat yang ada di landasan mulai siap untuk terbang Pukul 6.18 pagi, kopilot mulai menghidupkan kedua mesin pesawat dan bersiap memasuki landasan pacul Lalu pukul 6.26 pagi, pilot mulai mendorong tuas pesawat dan dalam keadaan pagi yang gelap pesawat pun lepas landas Pada awalnya, penerbangan berjalan dengan lancar Dan pesawat meluncur menuju tempat tujuannya yaitu di Bandara Lhasa, Tibet, Tiokok Di ketinggian 7.200 meter dengan kecepatan 859 km per jam Pesawat diminta naik ketinggian 9.200 meter Nah, di ketinggian 9.200 meter, turbulensi yang cukup kencang pun terjadi Kapten pun mematikan autopilot dan mengemudikan pesawat secara manual Di sini, pilot melaporkan ke Manara Pusat Kontrol lalu lindas udara Dan meminta izin menaikkan ketinggian di 9.800 meter Lalu setelah diizinkan, mereka pun naik Turbulensi pun akhirnya berhenti dan pilot kembali mengaktifkan autopilotnya Lalu kemudian, para pramugari pun mulai melayani penumpang Pukul 7 lebih 2 menit, pesawat berada di ketinggian 9.800 meter Dan kecepatan 835 km per jam Tepat berada di atas pegunungan Selju, Tibet Tak lama kemudian, pukul 7 lebih 7 menit, di ketinggian 9.800 meter Dan kecepatan 840 km per jam, tiba-tiba kaca depan pesawat terletak Kapten Liu segera melaporkan hal tersebut dan mengatakan Jika pesawat akan mendarat di bandara terdekat Lalu kapten pun disarankan untuk menurunkan ketinggian menjadi 8.400 meter Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja Kaca depan pesawat pecah dan Shu tersedot keluar jendela Hal ini pun membuat udara masuk ke dalam kepala pesawat Dan guncangan yang hebat kembali terjadi Mengetahui ada yang tidak beres Liang mencoba kembali masuk ke ruangan pilot Namun tidak ada respon dari kapten Liu Ternyata kapten saat itu mencoba menahan Shu Agar tidak tersedot keluar Kesipatan pesawat yang mencapai 500 km per jam lebih itu membuat kapten kewalahan Akibatnya pesawat oleng dan barang di kabin penumpang pun berjatuhan Sementara itu Shu masih mencoba bertahan Penumpang dan kru pesawat terpelanting kemana-mana Hingga akhirnya jarogravitasi terjadi dan satu pramugari tidak sadarkan diri Angin dari kepala pesawat masuk hingga ke kursi penumpang Lalu masker oksigen keluar dari atas tempat duduk mereka Sementara itu di pusat kontrol lalu lintas udara Mereka sangat khawatir karena kapten Liu tidak merespon apapun Terlihat semua orang di dalam pesawat pun panik Takut jika ini adalah akhir dari kehidupan mereka Liang yang terpelanting dibantu penumpang lainnya untuk masuk ke dalam ruangan pilot Dan melihat apa yang sebenarnya terjadi Akhirnya ia pun berhasil masuk dan langsung menutup pintunya Sehingga tempat duduk penumpang menjadi lebih terkendali Lalu kemudian pesawat yang sulit dikontrol membuat ketinggiannya menurun hingga 7.000 meter Di sana Liang pun lalu memasangkan masker oksigen pada kapten dan juga Shu Dan dalam keadaan terluka Shu mencoba mengirimkan sinyal darurat Pesan tersebut sampai di pusat kontrol lalu lintas udara bandara terdekat yang akan jadi tempat mendarat Terlihat di sana langsung disiapkan tempat landasnya yang memadai Sedangkan para pramugari mencoba untuk menenangkan penumpang Ketua pramugari lalu mengecek semua anggotanya Dan pramugari nomor 5 ternyata tidak sadarkan diri dan tergeletak di lantai Mereka pun berusaha membangunkan hingga akhirnya si pramugari memberikan kode jika dia baik-baik saja Di ketinggian 7.204 meter, 1.080 kilometer jarak ke Chengdu pesawat mulai berputar-putar Terlihat pesawat pun dihadang oleh gumpalan awan hitam disertai petir yang menyambar-nyambar Disinilah kecerdasan kapten diuji karena pesawat lebih dejat ke Chengdu Maka pesawat diputuskan akan mendarat di Chengdu Oleh karena itu kapten Liu kemudian mencoba memutar balik pesawat yang membuat penumpang kembali panik Disana salah satu penumpang juga memprovokasi sehingga membuat penumpang lainnya dan semakin ketakutan Untung saja para pramugari bisa menenangkan semuanya dan meminta mereka untuk mempercayakan hal ini pada kapten Disini kapten dengan nekat membawa pesawat kembali masuk ke awan hitam Namun ajaibnya awan itu terbelah membentuk lorong seakan membuka jalan untuk pesawat Tak lama kemudian peringatan turbulensi pun berbunyi dan guncangan yang sangat keras dirasakan para penumpang Lalu lampu ruangan tiba-tiba mati dan barang-barang milik penumpang kembali berjatuhan Kengerian tak berhenti di situ Tiba-tiba saja pesawat dihentam hujan es dan membuat badan pesawat semakin bergetar Lalu pesawat pun hilang dari radar Namun kajaiban pun terjadi setelah berusaha semaksimal mungkin Akhirnya pilot berhasil melalui awan hitam dan melewati badan yang sangat mengerikan Hingga kini pesawat mereka kembali terdeteksi Seluruh orang takjub dengan kajaiban tersebut Tapi kini pesawat harus berhadapan dengan puncak gunung yang tinggi Untuk saja dengan kecerdikannya Kapten Liu berhasil mengendalikan pesawat meluncur tipis di atas para pendaki di gunung Himalaya Kini di ketinggian pesawat berada di 6076 meter Dengan kecepatan 670 km per jam Kapten Liu berusaha membawa semua penumpangnya ke bandara Chengdu Mereka semakin turun dan turun lagi Hingga Max Rao Shigen kini tidak lagi digunakan Kedatangan pesawat tersebut di bandara segera direspon oleh pihak bandara Semua landasan kini hanya dihususkan untuk pesawat dari Kapten Liu Saat sudah mendekat, roda pesawat pun diturunkan Sementara Pramugari menyuruh para penumpang bersiap-siap Para media di bandara sudah menunggu kedatangan pesawat tersebut Sementara Angkatan Udara juga ikut mengamati pergerakannya Pramugari memerintahkan semua penumpang untuk membungkukan badannya Dan pesawat semakin mendekati landasan Dan disaksikan oleh banyak orang Akhirnya setelah penuh perjuangan roda pesawat berhasil menyentuh tanah Namun kecepatan pesawat belum bisa diturunkan Sehingga Kapten terpaksa melakukan pengereman Yang membuat roda pecah dan pesawat sedikit oleng Asap dan percikan api pun muncul di antara gesekan roda dan aspal Hingga akhirnya ketiga pilot berhasil memberhentikan pesawatnya Semua orang bersorak bahagia menyambut kedatangan pesawat tersebut Para penumpang bergembira dan menangis bahagia Setelah itu Kapten Liu pun meminta maaf kepada para penumpang Karena ia tidak bisa mengantarkannya mereka ke Bandara Lhasa Dan berterima kasih karena sudah menggunakan maskapai penerbangan mereka Kemudian para penumpang pun bertepuk tangan Dan sangat mengapresiasi kinerja kru pesawat yang sangat luar biasa Semua orang mengacungkan jempolnya yang menyimbolkan rasa terima kasih Tak lama kemudian pintu pesawat lalu dibuka Dan para penumpang mulai turun dari pesawat tersebut Setelah sampai di luar para penumpang ingin bertemu dengan Kapten Liu Dan mereka pun bertepuk tangan serta berterima kasih Kapten Liu Liang dan Ketua Pramugari Film pun berakhir saat Kapten Liu datang ke acara pesta ulang tahun anaknya Dan juga para penumpang yang bertemu dengan keluarganya Kerabat dan teman-teman mereka Akhirnya setelah satu tahun kemudian para kru pesawat melakukan reuni Dan mereka semua masih hidup hingga saat ini Lalu setelah itu film pun selesai Nah itulah dia ceritanya Ini adalah kisah nyata yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2018 Dimana seharusnya kecelakaan tersebut bisa membunuh mereka semua Tapi dengan kerjasama para kru pesawat Mereka berhasil kembali dengan selamat Kini semua kru pesawat tersebut mendapat gilir kehormatan Sebagai kru pahlawan penerbangan sipil China Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!